Hai Pak, ini Sarasehan pagi hari ini Sambil menanti mereka jalan kesini Karena sekarang Studio Sarasehan memang diperlebar Jadi panggung tadi itu Keset ini itu 10 km Kita tunggu mereka kesini Memang karena kan penontonnya Juga makin banyak, penontonnya kan hari ini Ada 12 ribu di Tok Sampai luar-luar loh By the way Aku maaf ya Kak Dito, Tete Aku tadi terlambat Iya kamu mirip sama seseorang yang Pernah kita kenal ya Yang aku kayak baru ketemu Tapi siapa ya Ini kali maksudnya mungkin agak mirip kali Aku baru datang tadi macet banget Macet banget Kak Dito di jalan My goodness, auranya beda loh Coba cariin, aku takutnya Haifanya ya Sar Coba dicek, apa mereka sudah mau Dekat kesini dari panggung Tadi Oh ini Terima kasih Maaf ya Jokowi ya Maaf ya Jokowi ya Maaf ya Jokowi ya Maaf ya Jokowi ya Terima kasih sudah datang Sehat-sehat semua ya Maaf ya Jokowi ya Assalamualaikum Harusnya tadi kita nyapin bus tapi shuttlenya jemput gak tadi pakai bagi golf ya ketinggalan tadi loh mereka bawain lagunya mereka tapi nanti mereka akan perform lagi untuk kita ya jadi gak boleh matiin televisi sampai akhir selesai ya kalian tadi pagi kesini kena macet atau apa atau lancar semuanya macet kena macet tapi nanti kalian gak dateng bareng-bareng ya gak datinya selalu sendiri-sendiri kalau setiap ada acara gitu gak ada ngumpul di base game dimana gitu serup ngumpul ada sih kadang-kadang kalau perform yang masyarakat besar kalau tempat yang susah di jamah di santerin kita tempat yang langsung ngumpul bareng-bareng gitu ya kalau ini pernah beratam gak sih wah sering lah di tempat pengal nih iya iya sering apalagi yang tengah ini nih emang biang yang yang saya bilang ya siapa yang yang sering berantem itu karena karena apa jajarin dito jajarin dito berantem yaudah berantem-berantem sedikit dalam pertemanan itu wajar Kan semua orang pasti beda pendapat Tapi kita mau kasih beberapa pertanyaan ya Tapi semoga pertanyaan ini Enggak kebawa perasaan Alian jangan daper kalau anak-anak sekarang ngomongnya Dan yang bertanya bukan Kita deh ya, kita jadi inti dari masalah mereka Pemicu ya Kita maksudnya kan Kita Pancasila Kita tidak mau meribut Kita bukan Pancasila Kita Pancasila Oke Kalian pilih aja Pilih dulu Mungkin kita Ezra dulu boleh ya Dan kamu boleh tanyanya ke siapa aja Terserah kamu yang milih Kamu yang nanya Aku itu ya sesungguhnya gak pernah punya jawaban Untuk pertanyaan apapun Aku cuma punya ini Jadi kalau kamu nanya ke aku, aku tunggu jawabannya Jadi pasti jawabannya palsu kan Oke Ezra silahkan pilih Kamu mau tanya Satu aja ya Kamu mau tanya Kamu pilih Kamu udah baca dulu Baca dulu apa tanya dulu Baca dulu Eh baca dulu Baca dulu Bener juga ya Oke Nah kamu mau nanyanya ke siapa Febri Oke Kenapa gue ini Febri ya Nih pertanyaannya nih Pertanyaannya nih Sebutkan tiga hal termanis Yang pernah gue lakuin buat lo Dan lo gak bisa lupa Hal termanis pasti ada dong dan lo sampai sekarang Ingat-ingat dan pernah lo tulis di dairi lo Di dairi Ezra ya Pasti lo bingung Tiga hal manis Tiga hal manis Tiga hal Ezra itu Kalau keluar kota suka bareng kita kan Sekamar Dia suka nungguin Kadang kan kalau Kalau aku tuh suka cari makan Kemana dulu Habis manggung gitu sama yang lain Kalau Ezra langsung tidur Tapi Dia mau nungguin nih Jadi biar gak di kunci Biar gak di kunci Biar gak ke kunci Oh gak ke kunci Jadi kan aku pulangnya belakangan kantai Dia pasti udah tidur duluan Karena gak ikut makan Jarang ikut makan Jadi Dia mau nungguin Dia mau nungguin Satu Satu Padahal Ezra itu kalau tidur Dia Kenceng banget tidurnya Kenceng banget tidurnya Tapi rela dia lah Oke Tapi oke Nungguin supaya kalau bisa masuk Demi Febri dia mau bangun Hei 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 Satu ya Satu lagi Satu lagi Dua lagi Masih banget Hei Hei Ezra Waktu itu Tiba-tiba suka Apa namanya Tiba-tiba beliin makanan gitu Burger Oh Ini puasa parah Lagi puasa parah Muslim yang takut Oke 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 Jadi beliin makanan Jadi waktu itu kita lagi workshop Mikin lagu Terus Aku rumahnya lumayan jauh Terus aku bilang Ntar ya Zak Macet banget dan lain-lain gitu Terus Oh dibeliin langsung Terus gue tanya gini Zak udah makan belum Udah nih Wah parah banget Kok ditinggal Udah cepetan sini aja Terus pas aku dateng Nih makanan Itu satu level tiga ya Tiga Oke satu lagi Satu lagi Satu lagi Iya Yang ngasih pertanyaan Yang itu Kita salahin Satu lagi Ezra tuh Apa ya Suka Suka Tiba-tiba Kalau misalkan Kondisi Kondisi sedang Banyak masalah nih Ezra Paling tanggap dia Gimana nih Kita mesti ngapain Paling peka Paling dia peka Dan dia berusaha Untuk menyelesaikan Baik hati dan pinjaksana Baik hati sekali Kamu baca dulu boleh Dan kamu mau tanya ke siapa Pilih aja Mau Nanya ke Neida mungkin Oke Nanya ke Neida Baca sendiri udah gede Oh iya oke Baca sendiri Gila nih cowok ya Oke Disuruh baca sendiri Apa Jujur pernah enggak lo Terganggu sama postingan gue Di sosial media Sampai lo pengen unfriend gue Dan postingan yang mana Oh Pernah Neda Jujur Ada Jujur Puasa nih Jujur Pernah bikin lo Bete postingannya Enggak kok Enggak pernah Santai aja Ilan sopan Ilan sopan Belak aja Enggak lah Enggak ada postingan Lo enggak pernah pengen unfriend Unfollow gitu Enggak pernah Dikasih angin barusan Oke silahkan Mau nanya ke siapa Sebutkan tiga hal yang paling ngeselin dari lo dan lo janji bakal rubah itu demi kita Kejelahkan kamu sendiri ya Kejelahkan kamu sendiri loh Kamu mau ubah itu untuk kebaikan semuanya Kurang-kurangin gitu Itu manusiawi loh Buang angin di kurang-kurangin Ada enggak Itu manusiawi Demi hi-fi Demi hi-fi ya Karena kesempurnaan hanya milik MC Telat Telat Kamu suka telat Semuanya sih Iya semuanya Bener-beneran kalau Ya lu Semuanya telat siapa yang mampu ya Ini kayak hari ini kita on time semua Eh kru-nya telat tadi Ada aja Ada aja Oke Jadi kita telat Terus Makan terlalu banyak mungkin ya Makan terlalu banyak? Terlalu banyak bisa enggak tuh nih? Enggak bisa Ada turunan Karena keringat-keringat itu merugikan Hi-fi Enggak kan? Enggak Kalau kumpetrikon doang kali ya Merugiin Iya itu jadi lama waktu ini Lama Terus Apalagi ya Ada berapa sih? Udah ada tiga kok Udah tiga Udah tiga Udah tiga Terus 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 Makan 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 Silahkan Hab Dengdeng Mau nanya ke siapa? Jeng 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 Ezra Jeng 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 Berarti ya Oke Ezra dari tadi Ezra Bukan Iya Ini pertanyaan sebenarnya Mau jawab Mau jawab Bukan gue Gak enak Apain sih? Kalau ada kesempatan bikin project di Hollywood Dan cuma boleh ajak satu diantara kita Lo akan pilih siapa? Aduh Kalau lo jawab gue Peres Kalau lo Kamu nanya Kalau lo nanya Kalau lo jawab kamu Dia Nggak tulus ya Tapi kalau jawab gak kamu Kamu sakit hati ya Nggak boleh Termasalah 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 Jadi jangan bohong ya Nggak boleh bohong Karena selain penonton Tuhan selalu mengawasi gerak-gerak kita Bahaya lo ini Cedrat ya Cedrat ya Ngajak siapa? Lama ya mikir gitu aja Siapa? Ilham 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 Wah marah banget Kenapa gak kejamat dong Mau nyanyi dulu Kenapa gak ngajak ya Kenapa Ilham Soalnya Ilham itu Kalau Diajak bareng-bareng tuh Seru Yang lain basi 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 Yang cabung tawanya Yang ada high five Dicara sehat Beri lahir Udah keren Beri lahir Udah keren Gue kecil Gue kecil Gue kecil Gue gue kecil